Apalagi kalau jualannya di masjid Kalau jualan di masjid tidak boleh Karena transaksi di masjid itu hukumnya adalah Haram, tidak boleh ya Karena ngomongkan dunia di masjid Itu bisa menggugurkan 70 tahun Amal ibadahnya kepada Allah Kopong gara-gara transaksi Ini masjid chattingan, kalian digubarangi Ini rosakilo, samini Transaksi ini masjid Tapi Nabi Muhammad sebaliknya berdoa Bagi orang yang dia itu istiqamah Salat Jumat Habis Salat Jumat transaksi Itu ada barokah Jadi turun dari masjid sampai jual beli Itu hukum jual belinya bagus Dan mendapatkan barokah Sebagaimana doa dari Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalamu'ala Melanjutkan pelajaran kita Kita masih membahas perkara-perkara Yang berkaitan tentang malam Jumat dan hari Jumat Bismillahirrahmanirrahim Qala musanif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin radiyallahu anku Magala radiyallahu anku ilangkal Rauh ala galbih Rauh abu dawud wa ghiruhu Wa qawlihi Man tarakal jum'ata salasan min ghoiri udrin Faqad nabada islaman waraa dohri Rauh biha kifi si'abi an ibni abbas marfu'an Sarat daripada diwajibkannya orang untuk melaksanakan Jumatan dan udur bagi orang boleh untuk meninggalkan Jumatan Sesungguhnya Dan apabila kita tinggalkan maka hukumnya adalah berdosa Sebagaimana ini telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Quran Allah ta'ala berfirman Ya ayuhalladina amanu idanudia lissalati min yawmil jum'ati fasa'u ila dhikrillah Wahai orang-orang yang beriman Idanudia apabila dikumandangkan lissalati untuk melaksanakan salat min yawmil jum'ati pada hari Jumat Fasa'u maka bergelaslah ila dhikrillah untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Murad bidhikir ay salah Sebagian ulama tafsir mengartikan yang dimaksud bergegas untuk ingat kepada Allah Itu artinya adalah salat untuk melaksanakan salat yang ada di hari Jumat Disini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan perintah Kita diperintahkan untuk bergegas untuk salat Jumat Maka perintah disini adalah berhukum wajib Dan ini juga dijelaskan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW Rasul berjabda rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin Sungguhnya berangkat untuk melaksanakan salat Jumat Itu hukumnya adalah wajib ala kulli muhtalimin bagi orang yang sudah balik Mukhtalim itu artinya orang yang sudah pernah mengalami mimpi basah Dan salah satu ciri daripada orang yang balik Yaitu adalah mengalami mimpi basah Maka orang yang sudah sampai pada batasan balik Maka berangkat untuk melaksanakan Jumat Itu hukumnya adalah wajib Sedangkan anak yang belum balik Anak yang belum balik Anak yang masih kecil yang belum balik Itu masuk dalam umum hadis Nabi Muhammad SAW Rasul memerintahkan apabila kita punya anak umur 7 tahun Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengajarkan anak itu sholat Kalau seandainya sudah umur 10 tahun tidak mau sholat Maka dipukul Termasuk daripada sholat disini yaitu sholat Jumat Karena sholat Jumat ini nanti akan menjadi pengganti Daripada sholat duhur di hari Jumat Maka perintah untuk mengajak anak sholat Ketika umur 7 tahun berangkat Jumatan Itu berlaku Dan memukul anak yang sudah 10 tahun Yang tidak mau berangkat ke Jumatan Itu juga berlaku Sebagaimana anak kalau tidak sholat 10 tahun disuruh pukul Sama kalau ada anak kita di jam Jumatan tidak mau Itu juga dipukul juga Karena sholat itu Sholat Jumat itu pengganti daripada sholat duhur Yang ada di hari Jumat Ini juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW Rasul mengatakan Siapa orang yang meninggalkan Jumat Tiga kali tanpa ada udhur Maka Maka dia benar-benar telah membuang agamanya Islam Dari arah belakang punggungnya Artinya Sebagian ulama hadis menjelaskan Yang dimaksud disini adalah Allah akan menulisnya Sebagai orang yang nifak Dan benih keislaman di hatinya Akan dicabut oleh Allah SWT Ada lagi ulama faqih seperti ini Orang kalau tidak sholat itu kan ditunggu Kalau sholatnya bisa di jamak Maka ditunda sampai jamaknya Kalau sudah tidak anu baru dihukum Sebagian lagi mengatakan Kalau sholatul Jumat itu ditunggu tiga kali Kalau sudah tiga kali dia tidak sholat Jumat Maka Islam hilang dari dirinya Ini bukan berarti Kalau orang tidak sholat satu kali itu berarti Labas Tidak papa Bukan Maksudnya itu tekanan Kalau sudah ada orang yang tahawun Ngerengkan tidak sholat Jumat Maka iman yang ada di hatinya Dicabut oleh Allah SWT Semoga kita dijaga oleh Allah SWT ya Tapi sebaliknya Bagi orang yang istiqomah sholat Jumat Ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Beliau menjelaskan dalam hadisnya Siapa orang yang dia berwuduk Lalu memperbagus wuduknya Kemudian dia berangkat Untuk melaksanakan Jumat Di rumahnya wuduk dengan baik Kemudian jalan dengan tenang Menuju ke sholat Jumat Kemudian dia mendengarkan khutbah dengan tenang Dan diam ketika khutbah Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Maka dia akan diliputi oleh cahaya Mulai Jumat ini hingga Jumat yang akan datang Ada lagi Dan ditambah lagi tiga hari Siapa orang yang dia itu hadir sholat Jumat Lalu dia megang batu Artinya tidak serius ketika sholat Jumat Maka pahalanya hilang dihadapan Allah SWT Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW Beliau juga menjelaskan Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Solat satu kepada solat yang lainnya Dan Jumat kepada Jumat yang lain Kemarin kita Jumatan Besok Jumatan lagi Kata Rasulullah yang kemarin berhasil Jumatan Besok berangkat Jumatan lagi Maka dosa dari Jumat yang kemarin Hingga Jumat yang besok Insya Allah Nanti pagi yang kita akan sholat Maka dosa yang ada diantara itu Akan dimaafkan oleh Allah SWT Di Sepuluh Rabi Allah SWT Dikatakan dan juga Ramadan Sampai Ramadan juga dimaafkan oleh Allah SWT Dengan syarat Dia itu menjauhi dosa-dosa besar Selama dosanya tidak dosa besar Dan tidak ada hubungan dengan manusia Maka dosanya akan dimaafkan oleh Allah SWT Terakhir dikatakan disini Bahwa solat Jumat ini Diwajibkan oleh Allah SWT Kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW Sejak Nabi ada di kota Mekah Karena solat Jumat gini Pak Kalau kita baca di hadis yang lain itu Ketika turun perintah solat duhur Setelah Nabi Muhammad Isya'wal mi'raj Solat yang pertama dilaksanakan itu adalah Solat duhur Kemudian karena Nabi Muhammad pulang Isya'wal mi'raj kan subuh Sembayangnya duhur pertama kali Kalau sembayang langsung subuh kan Belum tahu keviyahnya Pak Caranya itu Malaika Jibril baru ngajarkan Nabi Muhammad setelah Rasulullah itu pulang dari Isya'wal mi'raj Solat yang pertama duhur Ada yang mengatakan dengan turunnya perintah duhur Itu juga ada perintah solat Jumat Tapi Nabi Muhammad tidak solat Jumat ada di Mekah waktu itu Alasannya dikatakan oleh sahibul mugni Belum berpendapat Dikatakan Karena solat Jumat ini ada batasan orang 40 Waktu itu Nabi Muhammad belum sampai angka 40 Ada lagi mengatakan Ada lagi mengatakan sebagian ulama faqir mengatakan Ada yang mengatakan bahwa solat Jumat ini siarnya untuk ditampakkan Sedangkan waktu itu Nabi Muhammad SAW Waktu itu Rasulullah masih sembunyi-sembunyi Jadi memang perintah solat Jumatnya sudah ada Lekatika Islam sudah mulai banyak jumlahnya Dan sudah mulai tampak perjuangan Habib SAW Barulah beliau menunjukkan daripada siar solat Jumat InsyaAllah nanti pertemuan akan datang Kita akan bahas Kenapa solat Jumat kau bisa dua rokaat Kenapa kau tidak empat seperti duhur Lalu itu perintahnya bagaimana Apakah datang dari Allah dan seterusnya Apakah itu apa namanya Ada masalah di dalamnya InsyaAllah kita bahas pada pertemuan akan datang Semoga kita besok bisa solat Jumat Berangkat dengan husus Sehingga kita harapan kita Mungkin mata kita lihat haram seminggu ini Atau ada hati-hati yang kertek yang tidak baik-baik Semoga dengan kita nginjit besok ke masjid Dosa kita seminggu ini dimaafkan oleh Ta'ala Dan usia kita akan ditutup Husnul Khatimah Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax